Saudara Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Data Center Resmi Beroperasi PT. Tamar Resor Internet sebagai badan usaha pembangunan dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa diberikan waktu 3 tahun untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur di sana Kawasan Ekonomi Khusus atau Keg Nongsa untuk Data Center Resmi Beroperasi Beroperasinya Keg Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus nomor 4 tahun 2022 kepada PT. Taman Resor Internet sebagai badan usaha pembangunan dan pengelola Keg Nongsa Dalam SK tersebut PT. Tamarin diberikan kesempatan 3 tahun dalam menyiapkan berbagai infrastruktur sehingga kawasan tersebut layak dioperasikan Peltes Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Keg Ellen Setia dimengatakan penyerahan SK ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Keg Nongsa menjadi data center Selain itu untuk mendukung kesiapan operasi ini Menko Perekonomian telah menetapkan salah satu dari pejabat BP Batam sebagai pelaksana tugas administrator di Keg Nongsa Taman-taman semua, teman-teman media dalam ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan Ekonomi Khusus atau seperti ini, diantukkan ada beberapa tahapan Tahapan pertama adalah tahapan penyiapan itu adalah proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya BP Katun Perbukita Nah ini sudah dilalui oleh Keg Nongsa dan BP nomor 68 ya Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden tanggal 8 Juni 2021 yang lalu Nah, diakui Bapak setelah QNP-nya ditetapkan pengusul dalam ini kita sebut pada usaha pembangun dan pengelola Keg Nongsa yaitu dalam ini adalah PT Tamarin itu diberikan kesempatan waktunya 3 tahun Mike Wiluan, Direktur PT Tamar Resor Internet mengatakan bersama dukungan pemerintah daerah dan Dewan Nasional Keg yang optimis Keg Nongsa mampu menjadi pusat pengembangan industri digital terbaru dan terkemuka di Indonesia Penetapan keputusan Keg Nongsa ini menjadi kepastian hukum yang telah dinanti-nanti oleh investor asing Dengan demikian, para investor dapat memulai pekerjaan pembangunan data center sesuai jadwal yang telah direncanakan Di dalam jalanan ini kita sudah banyak bersiapkan infrastructure yang akan datang jalanan power, air, fiber optic dengan saya lihat perusahaan, banyak perusahaan dari luar negeri sudah lihat dengan ekspektasinya sangat tinggi dengan sudah masuk ke sini data center-nya sudah mulai dikerjakan dengan di dalam berapa tahun yang akan datang sampai 28 tahun dan sekarang kita harus reach our target of 40 triliun Penyerahan surat keputusan ini disaksikan oleh Wakil Ketua Tiga Pelaksana Dewan Nasional Keg Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam serta Kepala Pusat Pengembangan KPBBB dan Keg BP Batam Bang Selendra melaporkan dari Batam Terima kasih